Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana Dan yang saya hormati Panitia Penelenggara Lombadai Dan seterusnya kepada hadirin puluh hadirat rohimah kumum Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menghormati orang tua Pada kesempatan ini izinkanlah saya bercerita tentang legenda si Malin Bundang Yang berasal dari ranah Bina Malin Bundang adalah seorang punggung yang hidup dalam ibunya sebagai tulang punggung keluarga Karena ayahnya telah tiada Kasih sayang seorang ibu tiada terkira apapun akan dilakukan demi anak Makin tidak tahan melihat keadaan yang melarat Ibunya yang sudah tua Malin Bundang memutuskan untuk pergi merantau ke negeri orang Sebagai anak buah kapal Semenjak Malin Bundang meninggalkan ranah Bina Tidak ada kabar berita Tinggallah ibunya seorang diri Dengan beruraikan air mata Akhirnya terbentik kabar Ada kapal yang akan merangkan Ibu Malin berharap Malin Bundang datang untuk melihatnya Haridin wa hadirat rohima kumogwa Pucuk di cinta Ulang pun tidur Semua digali Aya dan ternyata memang Malin Bundang penumpang kapal tersebut Bukan main gembiranya hati seorang ibu Melihat anaknya yang sudah menjadi saudagar kaya raya Tetapi apa yang terjadi Ketika ibu Malin hendak meluk anaknya Malin menepis dan mendorong ibunya Seraya berkata Aku bukan anakmu Danilah Malin Bundang anak jurhaka Hanya karena wanita dan tahta Terbentuklah Malin Bundang menjadi batu Karena menjadi anak jurhaka Hadirin wa hadirat rohima kumogwa Sesuai dengan firman Allah Dalam surat Al-Luhmat Ayat 14 Ma'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada orang tua Ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyampihnya dalam usia dua tahun Persyukurlah kepadaku dan kepada orang tua Dan kepadakulah tempat kembali Hadirin wa hadirat rohima kumogwa Sesuai dengan firman Allah tadi Menjelaskan kepada kita Untuk berbuat baik kepada orang tua Karena orang tua yang tua merawat dan memelihara kita Dan orang tua mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita Sampai-sampai Nabi mengatakan Yang artinya Yang artinya Yang artinya Allah terletak kepada hidup orang tua Dan murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua Hadirin wa hadirat rohima kumogwa Dengan hadis Nabi tersebut Nyatakan kepada kita Kalau kita ingin merindukan kasih sayang Allah Di hari kiamat nantinya syarat utama Dan pertamanya Ialah berbakti dan menghormati orang tua Hadirin wa hadirat rohima Maka sewajarnya lah Nabi mengatakan Anak yang tidak patuh kepada orang tuanya Tidak akan mendapatkan surga Surga terletak di bawah telapak kaki Hadirin wa hadirat rohima kumogwa Misalnya Ayah kita Rela dari pagi hingga sore Tanting tulang Simbah pelu Kuah keringan Demi mencari nafkah Untuk anak-anaknya Apalagi ibu kita Korbanannya Tiada terkira Simbol pertanyaan Bagaimana cara kita berterima kasih Kepada orang tua kita Berdapat dalam surat Al-Isra Ayat 23-24 Ada lima macam cara berterima kasih Kepada orang tua kita Yang pertama Alatakullahumma ufi Dan janganlah mengatakanlah Mengatakanlah saja tidak boleh Apalagi mencaci maki orang tua Yang kedua Alatakullahumma Seorang anak tidak boleh menghardi Dan membetak kedua orang tua Yang ketiga Alatakullahumma kaulang karima Yang artinya Kesokan perkataan yang mulia Kepada orang tua Yang keempat Alatakullahumma Yang artinya Bersifatlah merendah Pandai bersilatidah Dan lemah lembut Kepada orang tua Walaupun sudah menjadi Orang besar Seperti Malik undang Yang kelima Aku roh bi Hakumma kamar Bayani Sogir Yang artinya Kita doangkan beliau Namun demikian Saya tidak lupa Mengingatkan kepada orang tua Bahwa Anak adalah cerminan orang tua Anak akan membakti Kepada orang tua Ketika orang tua juga Berbakti kepada ibu bapak Jangan harap Anak berbakti Kepada orang tua Ketika orang tua itu Durhaka kepada orang tua Dari penjelasan pidato Yang saya sampaikan tadi Ada dua macam kesimpulan Yang pertama Tersyukur kepada Allah Sama wajibnya Dengan menghormati orang tua Yang kedua Janganlah menjadi anak durhaka Seperti Malik undang Sampai disini dulu Pidato yang dapat saya sampaikan Apabila ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Dan saya akhiri dengan tantun Good morning Selamat pagi Selamat malam Dan sudah sampai disini Dan saya akhiri dengan salam Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton